Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau ngebahas tentang highlighter Nah kalian jangan bingung Disini aku masih pake outfit yang sama Masih pake anting yang sama Makeup yang sama Karena ini tuh aku filming satu video Tapi videonya tuh aku bagi jadi dua biar gak terlalu panjang Yang sebelumnya aku ngebahas tentang Dupes foundation dan yang sekarang Aku akan ngebahas tentang Dupes highlighter Nah jadi di video kali ini Aku akan ngebahas tentang highlighter drugstore Yang dupesnya dari highlighter high end So untuk kalian yang mau tau Jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku dan share video ini ke seluruh social media Yang kalian punya Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi Jangan lupa juga untuk follow instagram aku Namanya akan aku taruh disini Daripada video ini lama, let's get started Nah aku tuh udah banyak ngeliat reviewnya Kalo misalkan si Elf yang beket highlighter Moonlight pearls ini Dia tuh dupes dari salah satu Haleter high end Yaitu dari The Balm Nah The Balmnya itu The Balm yang Mary Luminizer Nanti fotonya akan aku taruh disini Nah disini aku tuh punya paletnya Dari The Balm Palet haleternya yang ini Yang The Balmizer sister Tapi disini ada yang si Mary Luminizer nya Nah si The Balm ini yang Mary Lou Dia juga punya kayak singlenya gitu Ukurannya lumayan gede banget untuk ukuran haleter Sedangkan kalo misalkan untuk yang Elf Dia tuh gak terlalu kecil dan gak terlalu besar Isinya pun dia kayak menjulang bulet gitu loh Gak yang bener-bener sedikit banget Terus kalo misalkan untuk dari segi harganya Untuk yang The Balm ini harganya sekitar Rp250.000an Range nya tuh kayak Rp200.000an sampai Rp250.000an Atau kayak Rp250.000an sampai Rp300.000an Sedangkan kalo misalkan untuk yang Elf Dia tuh harganya sekitar Rp60.000an sampai Rp70.000an Harganya juga beda jauh banget Nah untuknya si Mary Lou Ini tuh banyak banget yang suka dan banyak banget yang bilang Kalo misalkan si haleter ini tuh bagus banget Katanya tuh bener-bener kayak blinding banget Pigmented banget Bener-bener kayak udahlah suka banget Dan dia tuh juga udah kayak dapet nilai 4,5 dari 5 Karena sebagus itu katanya orang-orang tuh udah kayak Mengiakan kalo si haleter ini tuh bener-bener bagus banget Nah waktu aku beli si Elf ini sebenernya aku tuh gak tau kalo misalkan dia tuh dupesnya dari si Deba Mary Lou Ini juga Elf ini tuh udah banyak yang bilang Dia tuh haleter drugstore tapi bagus banget Pigmentasinya oke banget Dan ini juga blinding banget untuk haleternya Terus kalo misalkan kita liat dari warnanya atau dari shadenya Dia tuh hampir mirip Dia tuh warnanya kayak pearls gitu Ada kayak heat goldnya sedikit Nah sebelum aku pake di wajahku Disini aku mau ngasih liat dulu untuk shadenya Untuk yang Elf, dia tuh si produknya dia tuh kayak padet banget Kayak keras gitu Terus untuk teksturnya dia tuh agak sedikit kasar Gak yang halus atau kayak creamy Tapi dia super pigmented banget Ini kalian bisa liat Dia warnanya kayak pearls gitu lah Ini mau aku taruh disini Di sebelah sini Ini yang Elf Ini kalian bisa liat Dia tuh bener-bener kayak blending banget Dan dia tuh gak terlalu banyak glitternya gitu Tuh Cantik banget Selanjutnya untuk yang si The Balm Yang Mary Lou Nah dia tuh teksturnya lembut banget Bener-bener kayak creamy gitu Tapi bukan yang creamy gitu sih Tapi dia bener-bener kayak powdery banget gitu loh Ini juga pigmented banget Ini akan aku taruh di sebelah sini Sebelahnya Elf Nah Kalian bisa liat Dia tuh warnanya hampir mirip gitu Cuman kalo misalkan untuk yang The Balm Dia tuh warnanya lebih kayak ada silvernya gitu Untuk yang Elf Dia tuh warnanya bener-bener kayak natural banget Tapi ini bener-bener kayak warnanya mirip nih Nah sekarang aku mau pake di wajah aku Jadi sebelah kanan aku akan pake si The Balm yang Mary Luminizer Dan yang sebelah kiri aku akan pake si Elf yang Moonlight Pearls Oke ini mukanya aku zoom aja Biar kalian bisa ngeliat dengan jelas untuk highlighter-nya Jadi yang sebelah kiri aku akan pake si Elf yang Moonlight Pearls Nah ini aku pake brush Terus tinggal aku beginian aja Terus aku taruh di bagian tulang pipiku Nih Bisa liat Wow Dia tuh seblinding itu highlighter-nya Nih Liat kan Oh cakep banget Nih kan bisa liat Tuh Hasilnya tuh dia tuh kayak highlighter yang basah becek gitu Kalo misalkan Elf Terus yang sebelah kanan aku akan pake yang The Balm yang Mary Lou Ini juga sama Aku pake brush Ambilnya Terus aku pake Wow Nih kalian bisa liat Ini yang Mary Luminizer Ini yang Elf Kalian liat Sama banget kan Tuh Dua highlighter ini Dia tuh kasih kayak efek yang basah gitu loh Highlighternya Bukan yang glittery Ini Cantik banget Liat Oh my god Terus Nih di hidung Aku mau pake yang si The Balm Tapi aku taruhnya disini aja Di tulang hidung Untuk di ujungnya Aku akan pake yang si Elf Ini aku taruh di hidung sini Liat Liat See Ini bener-bener Liat warnanya Terus Liat juga Dia tuh bener-bener Oh 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 Bagus banget Nah ini kedua highlighternya udah aku pake di wajahku Sebelah kanan aku pake The Balm Yang Mary Lou Dan sebelah kiri Ini aku pake Elf Yang Beckett Highlighter Moonlight Pearls Terus Tadi di batang hidung aku Aku pake yang The Balm Di ujungnya aku pake yang Elf Dan yang kalian bisa liat Ini dia bener-bener Persis banget Sama Tapi kalo misalkan aku Swatch tadi Dia emang beda sedikit gitu Warnanya Tapi ini bener-bener Hasilnya tuh Dua-duanya Blending banget Terus dia tuh Kayak ngasih efek Highlighternya tuh Yang kayak basah gitu Kayak natural Gak terlalu glittery Kedua highlighter ini tuh Teksturnya gak terlalu glittery gitu Terus gak terlalu yang shimmery banget Ini bagus banget Literally bagus banget tuh Ya kan Ya kan Cakep banget tuh kan Ya segini aja Video dari aku Semoga kalian suka Dan aku juga rekomendasiin ke kalian Kalo misalkan kalian Belum mempunyai uang yang lebih Kalian bisa beli yang si Elf ini Tapi kalo misalkan kalian udah bisa Beli atau udah punya uang yang cukup Kalian bisa beli yang si The Balm Mary Luminizer ini Dan ini tuh aku sangat Rekomendasiin ke kalian Dua-duanya Karena ini highlighternya bagus banget Gak yang Terlalu lebay banget Ini bagus kalo misalkan Dipagih untuk sehari-hari Thank you for watching Jangan lupa untuk Koleh dulu video aku Subscribe channel aku Dan share video ini Keseluruh social media yang kalian punya Terus jangan lupa juga Untuk komen di bawah Kira-kira aku meneksi Bikin video apa lagi Dan kalian juga udah pernah Coba belum Antara dua highlighter ini Kalian bisa komen di bawah Kalian lebih suka yang mana Dan kalian udah pernah coba yang mana Terus jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Namanya akan aku tulis disini Thank you for watching And see you on my videos Bye 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 selamat menikmati